Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu Jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog Kali ini saya belusukan Saya membelusuk-belusuk Jadi Kali ini saya belusukan ke Desa Pelabuhan Dan ini di Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang Jawa Timur Dan disini Saya akan ajak jalan-jalan Akan saya tunjukkan Yang jarang diketahui orang Seperti apa mari kita lihat Nah kita akan jalan Jadi Disini kita akan baca Ada apa sih disini Nah disini ini ada Bangunan Ini namanya Waduk Kerojokan Dan Ini adalah unik Soalnya ada di atas gunung loh Jadi kita bisa melihat Gunung-gunung juga Di bawah sana Terus disini itu Waduknya itu Sangat Wapi sekali ya Mungkin ini kalau tidak direkam Ya orang tidak percaya Bahkan ini dekat dengan Megalo loh Tapi orang Megalo itu Tidak ada yang tahu Bahwa disini ada tempat Oh indah Jadi cocok ini Buat yang Lagi pacar-pacaran Itu ya Berdua-duaan disini Sangat cocok sekali Soalnya ini gratis Jadi Buat Itu cowok-cowok Yang Punya pacar Sekali-sekali Diajak kesini Supaya tahu Bahwa disini itu Ada waduk Di tengah Di atas gunung Nah Ini mungkin Kalau tidak direkam Ya tidak percaya Bahwa ada waduk Di atas gunung Airnya itu loh Dari mana Nah ini adalah Embung Gerojokan Kabupaten Jombang Dibangun tahun anggaran 2007 Jadi 2007 Sudah ada ya Cuma Kenapa kok baru tahu ya Karena Tidak ada yang tahu Jadi uniknya Megalo TV itu Gak rugilah Nonton Megalo TV Soalnya itu Megalo TV itu Membagikan Situs-situs Tempat-tempat yang Jarang diketahui orang Seperti moto Dari Megalo TV Yaitu Membagikan ya Karena kami juga Setiap hari Belosukan Dan disana Ada waduknya Nah ini Akan saya tunjukkan Loh Disini ya Sangat tahu Wapi sekali Loh Sangat jerlu Sekali Tempatnya Terus ini mungkin Tempat air Gerojok Gerojok Kenapa kok Dihina makan Gerojokan Ya mungkin ini Karena ada Tempat air Yang sangat Gerojok Gerojok Loh Terus disana Ada itu Jalan air Kecil-kecil Jadi Banyu Air itu Milih dari sana Kesana Terus pokoknya Terus pokoknya Wapi lah Sangat itu Menghirankan Jadi saya Sangat Gerojokan Sekali Kok bisa Buat seperti ini Gitu ya Terus Wapi pokoknya Jadi ini Jadi ini Zaman dulu Itu Seperti kayak Di atas gunung Tapi terus ada Rowoh Seperti itulah Terus dibuat Waduk Terus airnya Dari mana Nah ini mungkin Orang Tidak percaya Mungkin zaman Dulu Sampai sekarang Mungkin disini Ada Sumber air Coba saya akan Kesana Ada sumber airnya Loh Wapi Sangat Indah Sekali Sangat Bagus Terus disana Itu seperti Warung Kalau zaman dulu Itu ada Warungnya Tapi sekarang Warungnya Sudah tidak Ada Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Loh Ini ajaib Kok ada Sungai Berantas Loh ada tulisan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Pengumuman Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Pasal Loh Loh Seperti ini ya Terus disini ya Sekali lagi Ada himbuan Seperti ini Dilarang Itu ada simbol ya Itu artinya Dilarang Berenang Terus Dilarang Membuang Sampah Nah Terus ini Ada ibunya Loh Ibunya ini Yang lagi Dari Kepun Dari Tegalan Jadi ibunya disini Sangat seregep Seregep Tidak seperti Ibu-ibu di daerah saya Senengannya itu Main tiktok Terjoget Melenuk Melenuk Pes bukan Hai guys Kalau ibu-ibu di daerah saya Itu seperti itu Tapi kalau ibu-ibu disini Ketegal Seperti itu Membantu suaminya Kalau ibu-ibu di daerah saya Itu senam Singlanang ngedos Kadang gitu ya Yang laki-laki itu Ngarit Ngedos Nang sawah Tapi Sama hidup senam Ya gak apa-apa Soalnya kan Ayu Singlanang kan seneng Tapi Yang miris Ya tidak untuk suaminya Untuk dilihat orang Itu yang bahaya Seperti itu ya Untungnya Istri saya tidak Soalnya saya tidak suka Sama istri Yang ikut-ikut senam Soalnya itu loh Rata-rata itu Terus Ikut senam Terus Pes bukan Itu Kayaknya itu Kayak Gimana gitu Padahal anak Yang umbelen Nah Saya itu ya Ibu-ibu itu senengnya Seperti ini ya Kalau ngeternok Anaknya Apa di gini Mengantar anaknya Ke Sekolah-sekolah TK Itu ya Maca ayu-ayu Saya tidak ada pasangan Maca ayu-ayu Ibu-ibu itu ya Di grup WhatsApp Pengantar-pengantar Ibu-ibu cantik Tapi anaknya rembes-rembes Orang-orang dirampi Ibu-ibu Maca Melenos-melenos Tapi kalau ibu-ibu disini Itu lain Ibu-ibu disini Itu ketegal Walaupun Ibu-ibu muda Cantik-cantik Itu ketegal Seperti itu Bedanya seperti itulah Kalau ibu-ibu Di daerah saya Ya Facebook Ngerasani tonggone Melepuk Facebook Aku sangat Ngomun sekali Sama dunia Itu Ngerasani tonggone Melepuk Facebook Melepuk TikTok Nah Seperti inilah Kok jadi ngerasani wong Soalnya saya itu Itu loh Kalau melihat orang Di daerah sini Itu sangat seneng Seregep-seregep Ibu-ibunya Jadi saya membandingkan Ibu-ibu yang senengannya Di Facebook Oh ternyata disini Ada ikannya ya Loh Mungkin ini di Tanami ikan Di Ingoni Ya Ingoni ikan Jadi kalau kita Seperti di pantai Seperti itu ya Ini berada Di Desa Pelabuhan Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang Mungkin orang Tidak tahu ya Karena ini tempatnya Di atas gunung Sebetulnya Oh seperti ini ya Jadi karena ada air Disini Kita bisa saksikan Sangat membantu sekali Untuk pertanian Coba saya zoom Disini Nah Bisa kita saksikan ya Disana terlihat Ada tanaman Padi Jadi embung disini Sangat membantu sekali Untuk kehidupan Pertanian Bagi masyarakat Jadi pemerintah itu Sangat peduli ya Dengan kesejahteraan Rakyatnya Dibuatkan embung Ini biaya juga Tidak sedikit Biayanya juga Ratusan juta Bahkan melihatan Terus kalau kita Lihat kesini Seperti di pantai Ada batunya Yang melentos Melentos Seperti ini Seperti ini Ini sangat Luar biasa Mungkin ini Kalau tidak direkam Orang tidak percaya Bapak ada keajaiban Halam disini Terus disini Ini loh Ada saluran air Kecil-kecil Luh 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 Airnya sangat Gembro Cocok sekali Disana Luh 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 Nanti kita akan Kesana Luh Banyunya Milih Disana ya Luh 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 Terus disini Ternyata banyak orang Yang Panang jagung Ya Disana ya Terlihat orang Panang jagung Nanti kita kesana Biasanya dikasih jagung Jadi kehidupan di desa Aku enak Kalau mau kita kesana Bu Apa-apa yang takok-takok Pura-pura tanya Terus nanti iseng-iseng Bu Jagungnya Lagi-lagi Tabu Biasanya terus Mau ke DINCIPING Enak Desa Terus awalnya Nanti saya akan coba Nunu jagung Minta ibunya Enggak minta sih Biasanya ditawani Biasanya ditawani Jadi Kalau kita ditawani Kita mau saja Wah itu rejeki kok Kita mau terus nanti Ditunuh di rumah Bisa didadar Seperti itu Tuh Ini sangat luar biasa Saya akan coba Kesana Saya penasaran Ini airnya Dari mana Kok bisa Kembrojok Oh ini Jadi ini berada di atas gunung Berada di atas gunung Berada di atas gunung Atau dari lor Dari kidul Kok buntu Oh ternyata ini buntu Jadi ini banyu milih Kesini Milih kesini Terus kesana Terus kesana Cuma ini lagi Puan Saya akan kesini Loh ini hutannya Masih alami Ya sekian dulu Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rayu 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 Terima kasih.